selamat siang semuanya siang pak siang pak kita lanjutkan ya yang kemarin kita ke rule base kita lanjutkan kemarin sampai slide ke 16 kita lanjutkan untuk slide ke 17 baik untuk lanjutannya kita lihat sekarang ini ada contoh jadi misalnya kita punya ada atributnya ada 4 A, B, C, D kemudian nilainya itu yang memungkinkan ada 3 atau 3 grup gitu ya grup 1, 2, dan 3 kemudian ada rule-nya jadi rule-nya disini adalah kalau A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 maka kelas 1 kalau C sama dengan 1 kemudian D sama dengan 1 maka kelas 1 dan semua yang lain itu kelas 2 ya jadi sorry saya ulangi lagi atributnya ada ada 4 A, B, C, D dan masing-masing atribut tadi itu mempunyai ada kemungkinan 3 nilai yaitu nilainya A itu nilainya bisa 1 A-nya bisa 2 A-nya bisa 3 B-nya juga demikian nah kemudian kelasnya ada 2 jadi saya mohon maaf tadi salah tapi yang benar kelasnya ada 2 yaitu kelas 1 sama kelas 2 nah disini kita mempunyai rule set yaitu kalau A 1 dan B 1 maka kelasnya 1 sementara rule yang kedua itu adalah kalau C 1 dan D 1 maka kelasnya 1 dan selain itu adalah kelasnya 2 nah disini kita balik sekarang dari rule ini sekarang kita akan coba pohon decision tree-nya kita susun decision tree-nya maka kalau kita lihat anda bisa coba apa coba sketch dan kita mulai dari A itu sebagai modal awal maka disini yang pertama yaitu A terus disini dibagi menjadi ada 3 jadi ada 1 2 3 setelah ini apa kalau setelah A 1 kemudian kita tanyakan apa yaitu B-nya berapa kalau disini B-nya 1 maka disini dia masuk ke kelas 1 tapi kalau B-nya disini 2 pertanyaan selanjutnya apa kita lihat nilai C B-nya berapa dimana kemudian disini nanti C-nya akan jadi 1 2 dan 3 kalau C-nya 1 maka kemudian kita tanyakan lagi D-nya berapa nah sehingga disini akan menjadi sangat kompleks sehingga kalau kita lihat ketika kita buat decision tree-nya maka disini dari rule yang tadi hanya ada 2 kemudian kita buat decision tree-nya maka hasilnya bisa berubah menjadi ya ini yang tadi ya jadi kalau kita lihat decision tree-nya itu hasilnya adalah seperti ini ya maka disini kalau kita lihat decision tree yang terjadi adalah seperti ini jadi kalau kita lihat tadi kan kita tanyakan mulai dari A dulu kalau disini 1 maka kita tanya B kalau B-nya 1 maka dia kelas 1 tapi kalau tidak maka kita tanyakan C C-nya kalau 1 kita tanyakan D-nya berapa dan seterusnya nah kalau kita lihat disini maka kita akan punya yaitu dari rule yang tadinya hanya 2 maka kemudian disini jadi berkembang banyak nah sekarang misalnya kita buat bahwa default value-nya adalah 2 maka disini kita hanya mengatur yang kelasnya masuk 1 dan disini ada berapa rule jawabnya ada 1 2 3 4 ada 5 jadi kita lihat bahwa rule yang awalnya adalah 2 kemudian kita buat jadi decision 3 setelah itu kita balikkan lagi jadi rule maka disini yang tadinya 2 kemudian berkembang menjadi 5 kenapa hal ini bisa terjadi kembali lagi tadi rule-nya sebenarnya simple yaitu apa kalau A 1 dan B 1 maka dia 1 dan rule 1 nya kalau C 1 dan D 1 maka dia 1 disini flow-nya apa flow-nya adalah bahwa 2 rule tadi itu dia saling independent artinya yang 1 hanya mengurus A dan B sementara yang satunya hanya mengurus C dan D nah ketika dia independent kemudian kita jadikan 1 buat decision tree maka yang terjadi apa yang terjadi adalah kemudian rule-nya menjadi membengkak dalam hal ini adalah menjadi 5 rule nah sehingga itu adalah drawback bagaimana bahwa kalau kita meng-convert dari decision tree menjadi rule itu ada kemungkinan nanti rule-nya menjadi not necessarily artinya tidak menjadi tidak terlalu penting sebenarnya oke nah ini yang tadi saya singgung bahwa ternyata meng-convert itu dia akan membengkakkan dari rule yang hanya 2 maka dia bisa membengkak menjadi 5 buah rule nah berikutnya kita lihat nah sehingga disitu muncullah bahwa kalau gitu kita tidak usah membuat decision tree tetapi kita buat rule tadi itu dari set data nah kalau dibuat set data maka disini apa kita akan men-generalit rate rule itu secara langsung nah caranya seperti apa caranya adalah kita mulai dari space data kita maka kemudian kita buat rule yang mengatur space tadi dan disini kita dapatkan rule satu buah rule maka kemudian kita lihat lagi rule-nya adakah yang belum diatur atau tidak kalau belum maka kemudian kita generate rule tambahan lagi kalau ternyata nanti masih ada yang kurang lagi kita buat rule tambahan lagi kalau kurang maka kita tambahkan lagi sehingga disini apa disini adalah kita akan menambahkan rule itu untuk meningkatkan nilai akurasi dari rule tadi nah hanya yang jadi masalah adalah bahwa setiap kita menambahkan rule baru maka coveragenya dia akan berkurang karena dia berarti menjadi apa kalau di apa hukum itu kan ada aturan yang mengatur umum tapi ada juga aturan yang mengatur khusus ya lag spesialis artinya apa ketika kita bicara lag spesialis maka dia kemudian akan semakin coveragenya menjadi semakin kecil dan kecil nah untuk menjenerate rule secara langsung itu ada beberapa metode atau cara salah satunya adalah kita menggunakan yang kita sebut sebagai algoritma prisma jadi kalau kita lihat prisma itu artinya apa ya bentuk prisma gitu ada cahaya masuk maka kemudian dia dipendarkan menjadi pelangi gitu ya nah itu adalah kenapa namanya kemudian jadi algoritma prisma gitu ya nah disini yang dilakukan adalah bahwa algoritma itu hanya bisa digunakan bahwa datanya itu adalah kategorikal jadi kalau dia kontinus maka kayak yang kemarin kita harus convert dulu menjadi kategorikal nah kemudian untuk konflik resolusinya itu adalah di prisma algoritma adalah menggunakan take the first rule that fire artinya kalau ada dua buah rule yang dia saling konflik maka kita akan ambil rule yang pertama kali muncul dulu itu apa itu yang kita ambil sebagai rule yang utama oke nah selanjutnya disini untuk prisma algoritmanya disini kita akan lihat dari atau kita buat rule itu untuk masing-masing kelas yang memungkinkan jadi misalnya kayak contohnya tadi ada dua kelas maka kita akan membuat rule untuk kelas yang satu dan rule untuk kelas yang dua nah sehingga disini rule yang terjadi itu hanya akan dibatasi oleh kelas yang memungkinkan nah kita akan melihat mana yang akan kita gunakan tadi itu atau atribut mana yang akan kita gunakan tadi itu adalah nanti dengan melihat probability-nya kita akan lihat untuk flow-nya jadi flow-nya adalah disini bisa Anda baca tetapi secara singkat adalah kita akan mulai dulu dari pemilihan kelasnya jadi kita misalnya punya kelasnya ada dua berarti I-nya ada satu dan ada dua disini untuk masing-masing kelas misalnya kita pakai yang kemarin adalah ada play sama ada don't play misalnya maka kita akan buat aturan untuk yang mengatur play kemudian aturan untuk mengatur don't play misalnya kita akan sekarang sudah tentukan misalnya saya akan mengatur aturan untuk don't play dulu maka dari sini kemudian kita hitung berapa probabilitas yang terbesar nah setelah kita dapatkan nilai atribut mana yang mempunyai probabilitas terbesar maka itu yang kita jadikan aturan pertama dulu setelah itu kita lihat dari sisa data yang sudah diatur oleh aturan pertama tadi itu apakah sudah uniform atau belum kalau belum maka kemudian kita ulangi lagi langkah yang kedua ini tetapi hanya untuk yang sudah diatur oleh rule yang pertama nah disitu kemudian kita tambahkan rule tambahan nah itu semua kita lakukan sampai kemudian dia sudah uniform nah kalau sudah uniform maka kemudian kita ulangi lagi langkah tadi untuk kelas yang berbeda jadi kemudian kita pakai untuk menghitung kelas yang play nah sebagai contoh misalnya kita punya seperti ini kita punya ada dua ada tiga atribut yaitu ada outlook humidity dan windy sementara kelasnya ada dua yaitu play sama don't play maka yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengatur atau membuat rule untuk masing-masing kelas misalnya kita akan mulai dulu data ini kita softing kan ya kita akan memulai untuk kelasnya misalnya kita pilih untuk yang don't play dulu maka disini kita cek disini ada yang puning itu adalah untuk yang play kemudian yang tidak di highlight itu adalah yang untuk don't play nah sekarang kita lihat untuk misalnya yang kelasnya adalah don't play dulu maka kita akan punya ada berapa data 1 2 3 4 5 untuk kelas don't play ada 5 data maka maka disini kita lihat nilai probability nya untuk yang don't kita lihat sekarang untuk kita mulai dari outlook dari outlook nya kita punya ada overcast sunny dan rain dan disini yang menghasilkan nilai atau kelasnya adalah down disitu bisa kita dapatkan bahwa untuk rain itu ada 1 2 jadi rain nya ada 2 kemudian untuk sunny disini ada 3 sementara untuk overcast itu tidak ada yang kelasnya down sehingga disini 0 total frekuensinya untuk yang apa overcast itu disini kita punya ada 1 2 3 4 sehingga disini 0 dari 4 yang munculnya overcast kemudian untuk sunny ada 3 dari disini yang sunny ada 1 2 3 4 dan 5 sehingga disini 3 dari 5 nah itu kita lakukan baik untuk yang outlook maupun nanti juga untuk yang humidity maupun untuk yang windy nah dari sini kemudian kita hitung nilai probabilitasnya yaitu frekuensi ini dibagi dengan total frekuensi sehingga ketemu disini adalah 0 dibagi 4 atau 0 kemudian untuk sunny disini 0,6 dan selanjutnya nah selanjutnya adalah kita akan memilih yang terbesar ya nah kebetulan disini nilai yang terbesar hanya 1 yaitu sunny tetapi kalau misalnya taruhlah misalnya windy truenya disini taruhlah ini ketemunya bukan 0,5 tapi 0,6 misalnya maka disini kan kita punya ada dua rule yaitu kita bisa menggunakan sunny atau bisa menggunakan windinya true kalau angkanya kebetulan sama maka disini yang tadi saya katakan kita akan mengambil rule yang pertama kali muncul sehingga disini kita akan menggunakan kalau outlooknya adalah sunny itu sebagai rule yang pertama sehingga disini kita bisa tuliskan rule yang pertama adalah kalau outlooknya sunny maka kelasnya dia adalah downplay ya karena maksimum probability-nya adalah diberikan oleh sunny nah selanjutnya adalah kita lihat apakah dia sudah mendapatkan hasil yang uniform atau belum nah sekarang kita lihat disini yaitu kita lihat pasangan yang mempunyai probabilitas terbesar kemudian kita akan lihat apakah sudah uniform atau belum nah disini kalau kita lihat kalau outlooknya itu sunny dimana disitu tadi datanya kita punya ada yang sunny 5 itu ada 5 maka disini kita lihat ternyata yang down-nya tadi itu ada 3 dan yang play-nya ada 2 artinya disini kelasnya belum uniform karena masih ada yang apa play sama ada down maka selanjutnya adalah kita atur lagi dari atribut yang lain yaitu disini berarti ada humidity sama ada windy nah kemudian kita hitung lagi probabilitasnya sebagai contoh ya ini kita lakukan nah kita punya ada sunny-nya disini ada 5 kemudian kita hitung yaitu kalau humidity-nya itu low dan disini kita hitung yang jawabannya down itu ternyata tidak ada semuanya play maka disini untuk humidity low itu dari total frekuensi 2 karena disini muncul 2 kali ternyata tidak ada yang down sehingga probability-nya 0 kemudian untuk humidity high disini humidity high ada 3 dan kebetulan semuanya adalah sama-sama down maka disini kita tuliskan 3 dari 3 atau 1 kemudian juga untuk yang windy disini untuk yang false itu ada 1 2 3 dari 3 yang false itu ternyata yang down ada 2 maka kita tuliskan disini 2 dari 3 kemudian yang untuk true disini ada 2 ini ya dan yang down adalah 1 dari 2 maka disini kita cek lagi mana yang terbesar dan yang terbesar adalah ini yaitu humidity-nya high maka kemudian kita tambahkan aturan yang pertama tadi kalau aturan yang pertama tadi adalah kalau outlook-nya sunny maka down maka kita tambahkan kalau outlook-nya sunny dan humidity-nya high maka kelasnya adalah down play sehingga disini rule-nya bisa kita lihat menjadi seperti ini nah selanjutnya kita cek kalau outlook-nya sunny dan humidity-nya high kita lihat sekarang sunny dan humidity-nya high berarti ada 1 2 3 kelasnya down play kita cek kelasnya ternyata semuanya sudah down play karena semua sudah homogen maka aturannya sudah selesai nah sehingga kita punya rule yang pertama itu adalah kalau outlook-nya sunny dan humidity-nya high maka kelasnya adalah down play nah kita kemudian akan menghitung bahwa kita sudah punya kelas untuk down play maka selanjutnya adalah kita buat kelas untuk play nah ya ini adalah tadi datanya ini adalah aturan yang pertama selanjutnya adalah kita buat aturan untuk yang kedua yaitu untuk yang play ya ini ini apa algoritmanya selalu patin aja nah untuk yang play bisa kita hitung sama seperti tadi disini ternyata bahwa overcast 4 yang play dari 4 data kemudian juga yang lain nah dari sini kemudian kita cek yang terbesar mana ternyata hasilnya adalah yang ini yaitu kalau overcast nya kalau outlook nya overcast maka hanya adalah play sehingga kita punya aturan yang ada saat ini adalah seperti ini selanjutnya kemudian kita cek untuk semua nilai overcast apakah dia sudah uniform atau belum nah kalau kita lihat dari 4 data yang ada ternyata kelasnya sudah play artinya apa artinya berarti dia sudah uniform maka rule tadi menjadi final sehingga kita punya dua buah rule yang pertama tadi adalah kalau outlook nya sunny dan humidity high maka dia don't play dan rule yang kedua adalah kalau outlook nya overcast dan kalau outlook nya overcast maka dia adalah play nah dari situ kemudian muncul ada dua aturan seperti ini nah sekarang kita bandingkan dengan aturan yang mengatur sebelumnya jadi kalau kita lihat aturan yang mengatur sebelumnya dari decision tree sebenarnya kita dapatkan apa aturan pertama kalau outlook nya sunny dan humidity nya high maka berarti kan kita bicara disini kan ya ini dia sudah diatur kemudian aturan yang kedua adalah kalau outlook nya overcast maka dia play berarti disini nah pertanyaannya adalah berarti disini ada yang belum diatur yaitu apa yang ini dia belum diatur nah kalau kita lihat dari situ ini ada gambarnya ya maka kita bisa katakan apa bahwa classifier kita itu sekarang menjadi tidak lagi exhaustive karena apa karena yang segitiga ini sekarang tidak diatur nah sehingga kesimpulan dari kalau kita menggunakan prisma itu adalah bahwa ya ini adalah ininya ya apa rule nya kalau kita hitung sekarang coverage sama akurasinya ya jadi pertama kita lihat dulu coverage nya disini kita lihat untuk outlook nya sunny dan humidity nya high maka disini adalah coverage nya itu dari 14 ini 14 data ini ternyata ada 3 yang bisa mengikuti aturan ini maka disini kita katakan coverage nya adalah 3 per 14 atau 21% akurasinya disini 3-3 nya dia menunjukkan downplay artinya akurasinya 100% nah sementara untuk yang rule kedua disini yaitu kalau output nya overcast disini kita hitung coverage nya ada overcast nya 1 2 3 4 4 per 14 coverage nya sementara akurasinya dia adalah disini play disini play disini play dan disini play akurasinya adalah 100% sehingga disini bisa kita tuliskan aturan yang kedua itu coverage nya adalah 29% dengan akurasinya 100% nah artinya apa artinya dari dua rule tadi itu kita dapatkan bahwa ternyata coverage nya itu berkurang kalau yang decision 3 tadi adalah 100% tetapi kalau kita menggunakan disini coverage nya menjadi 21 ditambah dengan 29% atau coverage nya menjadi hanya 50% tetapi akurasinya dia 100% sehingga bisa kita simpulkan dengan menggunakan prisma ini bahwa pendekatan prisma itu mampu menghasilkan rule yang sedikit ya nah rule yang dibentuk tadi itu dia akan mempunyai akurasi yang tinggi tetapi kelemahnya coverage nya rendah sehingga disini bisa kita simpulkan bahwa rule yang dibikin oleh prisma itu pasti akurat ya dia mempunyai akurasi yang tinggi tetapi dia mempunyai coverage yang rendah nah artinya apa artinya bahwa rule dari prisma tadi itu yang dipentingkan adalah akurasi sementara yang lain itu dibiarkan untuk tidak diklasifikasikan daripada menghasilkan salah klasifikasi nah sehingga disini menjadi sangat penting apakah itu menjadi penting atau enggak sangat tergantung jadi tergantung dari apakah industri kita itu membutuhkan akurasi yang tinggi atau lebih ke arah ke coverage yang tinggi jadi sebagai contoh misalnya saya mau memutuskan nembak pesawat asing maka disini saya membutuhkan akurasi yang tinggi jangan sampai pesawat penumpang saya klasifikasikan sebagai pesawat tempur ya tetapi kalau saya mau menangkap terduga teroris maka disini akurasi tidak perlu tinggi tapi yang pen-caverage-nya tinggi karena ya lebih baik kita tangkap dulu nanti setelah itu kita bebaskan daripada lepas nanti dia malah mengebom nah itu adalah algoritma prisma ya ini saya kasih PR nanti anda kerjakan ya sebelum saya lanjutkan kuliahnya nanti anda kerjakan dengan menggunakan algoritma prisma oke selanjutnya akan akan saya lanjutkan dengan topik yang lain tapi sebelum saya lanjutkan kalau ada pertanyaan dapat ditanyakan sekarang oke ini sementara saya close dulu ini ini itu berarti kalau dimulai dari play dulu atau down play dulu hasilnya sama yang hasilnya artinya ketika kita menggunakan kelasnya kita pilih down atau play itu hasilnya pasti sama hasilnya bisa berbeda kalau kita menggunakan atributnya yang urutannya berbeda jadi kalau tadi kan kita mulai dari outlook nah kemudian baru atribut yang lain nah hasilnya bisa berbeda kalau apa kalau ternyata misalnya saya mulai dari humidity ketemunya taruhlah 0,6 kemudian setelah itu baru saya outlook ternyata 0,6 maka tadi pakai aturan yang pertama tadi bahwa yang pertama kali muncul adalah yang kita gunakan nah itu bisa berpeluang untuk mendapatkan rule yang berbeda Pak maaf kalau yang kategorikal tadi kan berarti nanti tergantung dari pemilihan batasnya ya Pak ya batasnya itu akan berpengaruh jadi misalnya batas humidity high sama low tadi itu misalnya kita pakai kalau high itu 90 ke atas low 90 ke bawah terus kita geser jadi 80 ke atas dan 80 ke bawah maka tentu saja akan beda sehingga disini sangat penting ketika datanya continuous itu dirubah menjadi kategorikal gitu hampir hampir sama kayak ketika kita menentukan yang kemarin sudah saya singgung yaitu batas kemiskinan ya kan ketika batas kemiskinannya dirubah maka kelasnya juga berubah tentu saja gitu ada pertanyaan lain mungkin berarti penentuan batas dari yang kemarin sebelumnya ya Pak yang kuliah kemarin ya jadi kita bisa menggunakan yang continuous kemudian kita hitung nilai ininya nilai jininya atau nilai yang lain itu untuk menentukan nanti batasnya yang mana tetapi kembali lagi penentuan batas yang kemarin itu adalah kita murni by data ya jadi kita murni by data kemudian kita tentukan batasnya sekian karena bisa juga nanti penentuan batasannya ketika continuous tadi itu misalnya diterapkan dengan aturan yang lain misalnya sebagai contoh misalnya apa misalnya saya mengumpulkan data populasi kemudian kelasnya saya ubah jadi menikah atau tidak menikah terus saya kumpulkan saya urutkan dari usia termuda sampai tertua nah itu kan berdasar data sementara kalau kita bicara berdasar argumen PBB itu kan usia pengikahan itu kalau gak salah berapa 15 atau berapa itu ya yang sekarang baru rame karena Filipin ingin memajukan jadi usianya 12 gitu ya nah artinya apa kalau sudah ada aturan sorry WHO kalau gak salah 17 ya saya agak lupa kalau di Indonesia kan menikah kalau gak salah 17 dasarat minimal untuk bisa menikah nah artinya apa artinya kalau kita hanya berdasar data maka kita gunakan cara yang kemarin tetapi kalau ada aturan lain yang mengatur maka kita bisa gunakan aturan yang lain tadi oke ada pertanyaan lain kalau gak ada pertanyaan lain saya lanjutkan kuliahnya kita akan bahas untuk sekarang quality of classifier ya jadi kalau yang sudah kita bahaskan kita menghasilkan beberapa classifier nah sekarang yang jadi masalah adalah classifier mana yang akan kita pilih nah disini kita akan bahas di quality of classifier ya jadi di quality of classifier disini adalah kita akan secara overall itu adalah bagaimana kita memilih classifier yang dapat kita gunakan nah kalau kita lihat disini nanti untuk sesi yang sekarang itu kita akan bicara di dua part ini practical issue klasifikasi sama metode estimasi kemudian yang slide berikutnya nanti kita akan bahas untuk measuring estimator sama mencari classifier yang terbaik itu yang mana kita akan lihat dulu untuk practical issue dari klasifikasi jadi disini ada dua hal yang penting yaitu pertama terkait dengan underfitting dan kedua adalah terkait underfitting dan overfitting dan yang kedua adalah terkait dengan missing value jadi dua hal ini akan sering kita temukan yang pertama adalah terkait underfit sama overfit jadi kalau kita lihat untuk model overfit itu ada dua buah error yang pertama adalah yang kita sebut sebagai training error jadi training error adalah ketika kita melakukan cross validasi itu kita bisa ngecek tingkat errornya berapa nah yang kedua itu adalah yang kita sebut sebagai generalization error kalau generalization error itu adalah error yang mungkin terjadi ketika nanti ada data tambahan nah data tambahan itu artinya bukan data set yang saat ini kita punya tapi data tambahan yang kedepan akan ada nah secara umum adalah bahwa tentu saja kita mengharapkan dua-duanya baik ya artinya dua-duanya baik artinya ketika di cross validasi errornya kecil ketika kemudian kita nyatakan itu berlaku untuk umum errornya juga kecil ya nah tetapi dalam penyataannya hal itu privilege itu kadang tidak kita dapatkan nah disini akan ada dua kemungkinan yang pertama adalah akan terjadi yang kita sebut sebagai overfit kalau overfit itu artinya apa artinya model yang kita bangun itu errornya sangat kecil tetapi dia jadi masalah ketika dia diterapkan secara umum maka model tadi itu menjadi errornya besar nah sehingga disini kenapa itu bisa terjadi yang pertama misalnya adalah bahwa model tadi itu mengaturnya terlalu spesifik dan mengatur terlalu spesifik bisa disebabkan karena apa datanya itu terlalu sedikit ya berarti disitu overfit terjadi karena limitasi data atau datanya besar tapi atributnya sangat banyak kemudian kita mau bikin atribut-atribut sebagai penentu yang terkadang atribut tadi itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya sebagai contoh misalnya saya ingin membagi IPK itu berdasar panjang kaos kaki gitu ya nah disitu saya ada punya data berapa lama belajar berapa lama dia ini apa lama tidur misalnya kemudian yang lain gitu ya nah disini bisa saja apa menjadi overfit karena apa karena feature tadi itu sebenarnya dia tidak relevan ya misalnya 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 tadi ternyata ada disitu atribut panjang kaos kaki yang kebetulan panjang kaos kaki itu biasanya kalau cewek kaos kakinya panjang-panjang misalnya misalnya kita bicara anak SMP SMA dibandingkan yang cowok nah artinya disitu kemudian jadi overfit ketika kita generalisir maka kemudian hasilnya menjadi tidak baik nah itu yang dihindari juga ketika kita membuat classifier nah yang berikutnya itu adalah kalau modelnya adalah underfit nah kalau underfit disini kebalikannya jadi apa jadi disini modelnya terlalu simple sehingga apa nilai errornya disitu menjadi besar jadi kalau kita lihat disini ada training set sama test set nah disini underfit itu ketika modelnya terlalu simple sehingga training sama test errornya dia besar sementara kalau yang overfit itu training errornya dia kecil tetapi nanti test errornya dia besar nah yang kita harapkan adalah di daerah sini ya jadi daerah sini adalah daerah yang fit ya sehingga kalau Anda membangun model modelnya sangat pas itu jangan seneng dulu kita harus lihat ini jangan-jangan potensi untuk terjadinya overfit gitu itu adalah terkait underfit sama overfit nah overfit tadi sudah saya katakan bisa disebabkan karena data yang terlalu sedikit atau karena kita terlalu terlalu fokus kemudian ternyata ada atribut yang dia atau feature yang sebenarnya kurang relevan tapi kita gunakan atau di sini bisa juga disebabkan karena adanya noise jadi ada deviasi yang kemudian kita akan atur di situ nah di situ kemudian menjadi terkadang overfit nah untuk mengantisipasinya apa nah biasanya kemudian kita akan cek apakah noise itu benar-benar noise atau bukan sebagai contoh misalnya kalau saya panaskan air airnya dipanaskan maka apa yang tersedia dengan masa jenisnya nah di sini kita akan lihat biasanya dia akan naik tapi kemudian ada suatu di mana dia turun kemudian naik lagi nah di mana di sini biasanya kita sebut sebagai anomali air nah kalau ada anomali di situ maka di sini tidak kita katakan overfit karena noise yang ada di sini ini sebenarnya memang fenomena yang benar-benar ada nah sehingga kemudian kita harus membuat dua model yaitu model sebelum titik anomali dan model sesudah titik anomali nah model di dalam rentang anomali ini yang kemudian harus kita ekskludekan dari model kita atau kalau enggak kita buat satu model sebelum dan sesudah anomali tetapi nanti model yang di anomali itu kita modelkan tersendiri jadi misalnya pada sistem itu biasanya kita mengenal ada masa transient setelah itu masa steady state kalau kita gunakan model steady state untuk men-generate semua maka yang terjadi adalah pada masa transient modelnya tidak pas tetapi kalau saya gunakan yang transient untuk semua maka nanti jadi error ketika sudah steady state nah sehingga disini kemudian kita harus membuat dua model oke ya ini overfit tadi sudah saya katakan yang ini contoh yaitu bahwa overfit juga bisa disebabkan karena data yang sedikit ya jadi karena lag data point maka kemudian kita tidak mampu men-generate model yang baik oke nah bagaimana kita meng-handle overfit yang pertama adalah kita lakukan yang kita sebut sebagai pre-bruning pruning itu kan pemangkasan jadi kalau pre-bruning berarti kita lakukan pemangkasan tetapi sebelum rulenya itu menjadi berkembang jadi disini kemudian kita akan mengatur bahwa oke rulenya kita batasi sampai sekian tidak masuk terlalu detail ya karena kalau terlalu detail nanti menjadinya overfit sama kayak kemarin yang undang-undang perlindungan apa kekerasan dalam rumah tangga misalnya disitu kalau anda sudah baca sekilas gitu disitu ada beberapa yang mengatur sudah sampai terlalu detail gitu ya nah sehingga disitu kan menjadi mungkin overfit artinya apa society tertentu mungkin aturan tadi menjadi tidak pas ya kemudian kemudian ya disini ada beberapa jadi kalau misalnya dia sudah dalam satu kelas atau atributnya sudah nilainya sama bisa kita hentikan atau dengan lebih kondisi yang lebih restriktif ya lebih ketat yaitu apa yaitu kita hitung nanti nilai statistiknya jadi kita bisa tentukan yang satu misalnya kalau dia sudah nilai quality classifiernya adalah sudah sekian maka dia sudah bagus nah disitu berarti kita tentukan threshold tertentu atau kalau dia class distributionnya itu sudah independent disini misalnya kita gunakan chai square test jadi kita bandingkan nanti komposisi dengan chai square nilainya berapa atau kita juga bisa gunakan kalau impuritynya itu sudah tidak naik terlalu signifikan maka kemudian ngapain kita bikin aturan yang nilai impuritynya tidak terlalu naik karena itu berarti akan terlalu detail nah itu bisa digunakan untuk menghandle overfit ya kemudian bisa juga kita lakukan yaitu dengan menggunakan post-bruning post-bruning berarti dia sudah develop sampai decision tree-nya sudah sampai detail setelah itu akan kita potong jadi nanti akan kita potong oke yang terlalu detail ini kita hilangkan sehingga rule-nya naik ke atasnya lagi nah sehingga di sini post-bruning itu adalah kita bangun sampai selesai setelah itu secara bottom-up kita potong-potong untuk lift-nya ya itu adalah untuk menghandle overfit nah berikutnya adalah ketika modelnya adalah underfit jadi di sini model underfit itu bisa terjadi salah satunya adalah karena adanya missing value ya jadi kalau kita lihat kita lihat bagaimana missing value itu bisa berpengaruh yang pertama adalah karena missing value itu akan berpengaruh ke bagaimana kita mengukur impurity-nya kemudian kemudian dia bisa berpengaruh ketika nanti ada suatu data tadi itu dia akan masuk ke child note yang mana kemudian juga kita akan bisa berpengaruh ketika kita nanti mau melakukan pengukuran terhadap klasifikasi di mana di situ ada missing value-nya nah kita akan lihat sekarang untuk yang missing value sebagai contoh seperti ini kita punya ada data 10 data tapi ternyata data ke 10 itu adalah ada atribut yang hilang seperti contoh di sini nah mungkin kalau di statistik biasanya kita ajarkan biasanya nanti akan kita hitung untung ruginya kita masukkan missing value tadi pendekatan paling gampang biasanya adalah dan ini yang biasa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kalau datanya nggak lengkap dicoret dibuang nah sekarang yang jadi masalah adalah kalau mengambil datanya itu sangat sulit kita sudah punya 10 data tetapi yang missing value ada 1 kita buang nanti jadi cuma 9 nanti ada missing value lagi kita buang jadi 8 dan seterusnya akhirnya kita nggak punya data nah sehingga biasanya disarankan untuk data yang hilang tadi itu tetap dimasukkan tapi kemudian ada beberapa cara untuk membuat estimasinya jadi kita bisa menghitung buat pakai estimasi atau cara lain apa ya sudah dihitung dibiarkan dia missing tetapi missingnya tadi itu dia mempunyai probabilitas yes-nya berapa probabilitas no-nya berapa untuk refund-nya sebagai contoh misalnya seperti ini kita akan menghitung disini ada missing value-nya kita hitung dulu adalah sebelum kita split jadi sebelum kita bagi berdasar ini maka disini kan kita punya ada yang cheating-nya itu ada berapa yang cheating-nya ada berapa sama yang tidak ada berapa nah kita punya bahwa kalau kelasnya adalah yes disini untuk yang kelas yes disini disini untuk refund-nya yes itu ternyata ada 0 yang no ada 2 ya kemudian ada satu yang tidak diketahui refund-nya yes atau no tapi kita tahu bahwa jawabannya kelasnya dia adalah yes maka kita masukkan disini datanya disini kemudian juga kita hitung untuk yang kelasnya no nah sekarang ketika kita men-split disini berdasar refund ya kalau ini tadi di-split berdasar parent-nya kita ketemu 0,8813 nah sekarang saya akan men-split berdasar refund maka disini kita lihat yaitu apa bahwa untuk refund-nya yes disini ada 0 ya entropinya bisa kita hitung dia jadi 0 sementara untuk yang refund-nya no entropinya itu adalah ada 2 per 6 ya disini karena ada 2 dan disini ada 4 sementara kalau yang ini kan 0 disini 3 tapi kan jadi 0 nah disini entropi untuk refund-nya dia no itu ketemunya nilainya sekian 2 per 6 kalau kita hitung entropinya nah sekarang ketika kita masukkan ke children jangan lupa yaitu apa ya kita hitung entropi children-nya berarti kan 0,3 dikalikan dengan 0 dan yang satunya adalah 0,6 dikalikan dengan nilai entropinya disini ya karena ini kan seperti apa untuk jumlahnya ya nah sehingga ketemunya sekian nah gain-nya jangan lupa bahwa gain-nya kita bicara disini tidak 10 tetapi hanya 9 dari 10 maka disini kan kita kalikan dengan 0,9 karena apa karena yang parent sama yang children ini itu berdasar bahwa jumlah datanya itu ada satu missing value dari 10 data yang ada disini sebenarnya ada 9 yang datanya lengkap dan satu missing value sehingga kemudian kita hitung untuk gain-nya dia tidak disini satu tetapi gain-nya adalah 0,9 karena untuk mengkompensasikan adanya missing value sehingga kita hitung nanti gain-nya 0,3303 nah tentu saja nanti anda bisa hitung juga gain-nya kalau berdasar marital status nanti nanti anda hitung berdasar marital status maka gain-nya disini nanti anda hitung berapa tetapi disini faktor pengalinya dia satu kenapa kok satu karena disini dia tidak mempunyai missing value sehingga nanti ketemunya misalnya taruhlah saya belum hitung ya tapi taruhlah misalnya parent-nya kan jelas 0,8 tapi taruhlah kalau children-nya sama 0,551 0,551 maka disini gain-nya yang karena marital status dia akan jadi lebih besar daripada gain yang disebabkan karena refund nah sehingga disini missing value itu masih bisa digunakan tetapi nanti cara perhitungan impurity-nya harus kita adjust ya itu adalah bagaimana impurity dipengaruhi oleh missing value nah berikutnya adalah juga bagaimana ketika nanti mendistribusikan dari missing value tadi itu ke dalam child notes-nya jadi misalnya kalau kita lihat disini kita punya disini yang data ke-10 tadi kan missing tapi kita tahu dia yes nah kalau kita lihat data yang lengkap disini kita ketahui bahwa probability untuk yes-nya itu ada 3 dari 9 ya untuk refund-nya sementara refund-nya probability-nya no itu ada 6 per 9 sementara cheating atau tidaknya disini untuk yes adalah ada 0 dan untuk no 3 dan disini ada 2 dan 4 nah sekarang refund-nya kita tidak tahu tetapi dia mempunyai peluang apa bahwa refund-nya dia yes itu ada kemungkinan sebesar 3 per 9 dan refund-nya di sini jawabnya sebenarnya 0 dia ada 6 per 9 nah sehingga disini ketika kita akan menghitung di chat note-nya kita sudah tahu bahwa apa kelasnya disini ada yes ya kan maka kita bisa hitung disini bahwa refund-nya itu bisa saja dia yes berarti disini ada kemungkinan bahwa refund-nya yes itu adalah 3 per 9 dan disini ada no dimana no-nya disini karena disebabkan karena refund-nya disini hilang itu ada 6 per 9 nah sehingga kita bisa juga kita sesuaikan cara perhitungannya menjadi disini bahwa kelas yang yes disini dan refund-nya yes itu tidak 0 tetap menjadi 0 ditambah 3 per 9 karena ditambah probabilitas yang disini dan disini juga jadi 2 ditambah dengan 6 per 9 karena disini nah sehingga disini yang kita lakukan adalah bahwa kita akan meng-assign dari missing data tadi itu menjadi sebagian refund-yes dan sebagian refund-no berdasar dari data history dalam hal ini adalah kita berdasar data 9 ini yang lengkap ya itu adalah bagaimana missing value bisa berpengaruh pada penentuan child note-nya ya ini penjelasannya ya nah sekarang juga missing value itu bisa juga berpengaruh nanti kepada bagaimana kita pengetesannya ya jadi kalau kita lihat disini misalnya ada data tambahan lagi disini data ke-11 itu refund-nya no tapi meritor statusnya tidak kita ketahui taxable income-nya ada nah sekarang dia cheating-nya yes atau no maka disini kita lihat dari dari data kita ya maka disini bisa kita hitung yaitu yaitu bahwa dari data yang ke-10 tadi saya lupa cantumkan disini tapi data ke-10 tadi kita dapatkan apa bahwa refund-nya adalah tidak kita ketahui tapi meritor statusnya adalah single ya sekarang kalau kita mau membagi disini berdasar meritor status maka disini kelasnya bisa kita masukkan disitu yang no dan dia single itu ada satu kemudian apa merit ada tiga disini single atau divorce total empat nah yang membedakan adalah di yes-nya karena tadi yang data ke-10 tadi disini jawabnya yes dan disini adalah meritor statusnya adalah single maka harus kita tambahkan missing data yang ke-10 tadi itu ke dalam perhitungan yang ada disini sehingga disini harus kita tambahkan 6 per 9 nah sehingga disini akan mengubah total value-nya disini maupun nilai disini atau total value untuk ya disini nah sehingga disini kita dapatkan probabilitas untuk ini itu kemungkinan bahwa data ke-11 itu adalah merit itu adalah 3 dibagi 6,67 sementara untuk kemungkinan dia adalah single atau divorce itu kemungkinannya adalah 3,67 per 6,67 ya itu adalah bagaimana missing value bisa berpengaruh ini adalah dari yang tadi nah berikutnya adalah isu yang kedua adalah metode untuk estimasi jadi kalau kita lihat ada beberapa metode estimasi yang pertama tentu saja adalah yang sering Anda lakukan yaitu kita buat hold out jadi kita pisah antara data untuk membuat training sama data untuk membuat pengetesan ya kemudian di cross validasikan nah tetapi selain itu kita juga ada beberapa cara yang lain yaitu yang kita sebut sebagai key vault cross validasi kemudian ada leave one out cross validasi dan yang terakhir nanti bootstrap sampling nah saya akan bicara dulu dari hold out hold out itu adalah bisa dilakukan kalau kita cukup privilege punya data yang jumlahnya banyak tetapi seringkali nanti dalam kenyataannya kita tidak mempunyai data yang banyak sehingga kita terpaksa melakukan yang tiga ini ya ini adalah panduan umumnya kalau kita punya data cukup banyak kemudian kita bisa melakukan hold out tes dimana disini biasanya dua per tiga adalah untuk training dan sepertiga untuk testing maka dari data yang jumlahnya cukup banyak kita split untuk training dan untuk tes ya nah sebagai contoh seperti ini kita punya ada berapa ini tiga 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 ada sepuluh data maka bisa saja kemudian kita dua per tiganya kita jadikan sebagai training set kemudian sepertiganya sebagai tes set ya nah kelemahannya adalah yaitu yang pertama itu datanya harus cukup banyak ya kemudian kita juga punya bahwa untuk trainingnya itu harus memenuhi dan juga untuk tes setnya nanti memenuhi nah satu lagi kelemahan adalah bahwa model itu sangat tergantung dari komposisi training dan tes set itu yang tadi kemarin sudah saya jelaskan karena biasanya kita akan cenderung untuk memakai dua per tiga data pertama dan sepertiga data terakhir tetapi kalau parameter yang lain itu bisa berpengaruh misalnya kemarin saya katakan presiden gitu ganti presiden dari SBY ke Jokowi tentu saja akan jadi masalah kemudian yang satu lagi adalah terkadang sulit untuk mendapatkan training atau tes set yang murni independen karena apa karena bisa saja sebenarnya ada pola tertentu ada tren ya sehingga disitu training sama tes set itu tidak lagi menjadi independen ya nah kelemahan yang utama itu adalah bahwa secara ideal itu jumlah data setnya itu harus besar nah sehingga disini kemudian terkadang kita tidak cukup beruntung mempunyai data yang besar sehingga kita gunakan stratifikasi ya yang stratifikasi yang pertama adalah kalau kita gunakan yang kita sebut sebagai repeated holdout method disini kurang lebih sama dengan holdout method jadi kita bagi jadi dua cuman disini adalah kita ulangi beberapa kali jadi sebagai contoh ini lebih gampang kalau saya kasih gambar contohnya ya disini kalau kita menggunakan k-volt cross validasi maka disini akan kita bagi data tadi itu menjadi sekian volt ya sekian bagian nah sekian bagian tadi itu kemudian kita gunakan untuk secara bergantian menjadi training set ataupun menjadi test set sebagai contoh ya seperti ini disini kita punya sekian data terus kita split menjadi k-nya disini adalah lima artinya disini kita split menjadi lima grup data maka kemudian akan kita lakukan yaitu yang pertama adalah empat data yang empat grup yang pertama itu sebagai pembuat model satu sebagai validasi nah selanjutnya apa selanjutnya kemudian kita gunakan yang lain yaitu misalnya saya gunakan sekarang empatnya adalah ini ya kan ini kita pakai untuk bangun model kemudian nanti yang ini itu kita gunakan untuk test set sehingga kita akan mempunyai lima kali perhitungan nah sehingga disitu adalah untuk mengantisipasi kalau data kita terbatas ya itu kita gunakan yang kita sebut sebagai k-volt cross validasi ya ini sebagai contoh misalnya seperti ini maka kita bagi jadi tiga grup kemudian kita akan melakukan serangkaian pembuatan model dan tes ya misalnya disini grup yang untuk bangun ini satu dua tesnya tiga ya disini satu tiga tesnya dua disini dua tiga tesnya satu ya itu adalah k-volt cross validasi nah selanjutnya adalah kita juga punya live one out cross validasi ini adalah bentuk ekstrim dari k-volt cross validasi dimana kita hanya menyisakan satu data sebagai teset jadi misalnya kita punya n data maka n minus satu kita pakai untuk model satu data kita pakai untuk teset nah ya sebagai contoh misalnya disini maka kita data yang pertama kita jadikan sebagai kita simpan kita jadikan sebagai tes kemudian kita lakukan disini data yang kedua yang kita simpan dan demikian sampai nanti yang ke-10 itu data yang ke-10 yang kita simpan sehingga kita kemudian bangun model disini bangun model disini kemudian kita crosskan kesini nah ini biasanya dipakai ketika data kita memang sangat sangat terbatas ya cuman kelemahannya apa? kelemahannya adalah kita mungkin akan menemui titik ekstrim yaitu apa? ketika data tadi itu saling bersaing ya jadi saling bersaing disini kita mungkin akan menghasilkan nilai error 100% sebagai contoh misalnya seperti ini kita punya ada 4 data disini play sama down kebetulan sama-sama 2 kalau kita gunakan live and out misalnya 1 sampai 3 kita bangun jadi model maka aturannya jadi apa? kalau sunny maka sorry saya saya ulangi lagi disini yang kita sisihkan itu adalah data yang pertama misalnya maka kemudian kita bangun modelnya dari sini maka kita dapatkan apa aturannya karena disini dominannya down maka aturannya adalah kalau weathernya sunny maka down nah sekarang data ini kita cross validasi ke yang atas dimana disini sunny zatnya adalah play maka disini kita dapatkan dia modelnya salah nah demikian juga nanti ketika kita pakai model yang lain oke kita pakai misalnya yang ini kita bangun untuk model maka hasilnya adalah kalau weathernya sunny maka play dan kita teskan kesini dimana hasilnya down maka disini juga salah demikian juga untuk yang kasusnya 2 dan 3 sehingga disini kita akan berada pada posisi dimana semua prediksi selalu salah sehingga disini klasifier error rate nya adalah menjadi 100 nah itu adalah salah satu kelemahan dari leave one out cross validasi nah selanjutnya adalah kalau kita punya datanya juga sedikit kita bisa gunakan yang kita sebut sebagai bootstrap sampling method jadi bootstrap itu kalau anda lihat dalam bahasa inggris itu artinya strap ya artinya semacam pemegang yang ada pada sepatu boot yang kalau kita terbenam pada lumpur maka pemegang tadi itu bisa kita tarik agar kaki kita tidak terbenam dalam lumpur tadi nah secara umum apa secara umum adalah bootstrap itu adalah kita melakukan resample dari sampel data kita jadi dari sampel data kita kita cari biarnya kita cari distribusinya dulu seperti apa setelah itu kemudian kita lakukan sampling ulang terhadap sampel data kita tadi itu nah sehingga dengan melakukan resample tadi itu maka seakan-akan data kita menjadi besar nah itu adalah penggunaan bootstrap sampling method nanti kalau anda pakai software biasanya sudah ada algoritmanya jadi berapa persen kita akan menyamplingnya gitu oke itu adalah bagian pertama dari quality of classifier untuk yang bagian kedua kebetulan sudah saya bikinkan powerpoint yang ada rekamannya nanti saya uploadkan di ini apa di google classroom ya oke sampai sini apakah ada tanggapan atau pertanyaan sambil saya coba uploadkan ke google classroom pak mohon maaf yang tadi berarti yang one live out itu ada syaratnya ya pak ketika nanti dari outputnya 50-50 tidak boleh pakai one live out ya tidak mungkin karena pasti akan salah bukan salah tapi artinya pasti prediksinya jadi errornya 100% error 100% error gitu tapi itu sebenarnya kasus sangat ekstrim ya ketika kita menggunakan one live out ya karena saya sendiri saya tidak merekomendasikan saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan bootstrap atau k-fold cross validasi gitu kalau yang hold tadi ya itu kan kalau jumlah datanya besar itu ketentuan besar itu seberapa banyak ya pak nah ini ini beda beda subjek beda beda apa beda jumlah ya jadi kalau tapi secara umum kalau di statistik itu adalah kita menggunakan set teori ya jadi apa bahwa kalau kita mempunyai jumlahnya itu mendekati 25 atau lebih jadi biasanya diatur kalau data kita itu 25 atau 30 maka biasanya dia kalau di statistik dia akan mendekati distribusi normal terlepas dari data awalnya seperti apa nah penentuan data 30 tadi itu kemudian biasanya kita gunakan bahwa sepanjang datanya itu lebih dari 30 maka datanya sudah dianggap mencukupi gitu secara umum seperti itu sehingga data besar atau tidak itu kalau secara statistik itu sepanjang dia di atas 30 maka sudah dianggap cukup besar tetapi tentu saja di bidang lain bisa beda-beda misalnya di bidang usability data besar itu adalah kalau sudah di atas 5 nah tapi kalau kita bicara ilmu sosial maka kita gunakan data besar itu adalah kalau sudah 10% dari populasi nah sehingga apa tergantung aplikasinya anda mau dimana itu ya karena kembali lagi kita bicara ketika kita men-sampling itu kemudian kita harus tahu populasi kita itu kurang lebih nanti berapa sehingga kita akan bisa mewakili populasi tadi atau enggak itu Pak yang 30 tadi itu termasuk data pensilannya diikutkan atau sesudah dihilangkan ya Pak dimasukkan jadi semua dimasukkan ada 30 data itu dianggap sudah besar kembali lagi disini data pencilan atau data outlier itu kalau saya pribadi itu biasanya saya tidak membuang ya karena bagaimanapun juga data yang outlier itu kan tetap data kita nah yang harus kita lakukan adalah untuk memastikan apakah data tadi itu memang benar-benar outlier atau tidak gampangnya gini menurut Anda tinggi badan dosen TI UGM itu rata-rata berapa cowok dan cewek jadi satu kira-kira rata-rata berapa 160 mungkin Pak ya taruhlah 165 gitu lah ya nah sekarang pertanyaan saya adalah Pak Bagyut tingginya berapa 180 2 atau 180 berapa kalau kita plotkan kira-kira Pak Bagyut jadi outlier nggak jadi pencilan nggak iya Pak ya nah kemudian boleh nggak kita katakan Pak Bagyut itu bukan dosen TI nggak boleh Pak ya artinya kan itu tetap data kita nah sehingga disini kalau saya selalu wanti-wanti hati-hati jangan gampang untuk membuang data hanya karena dia beda tapi lebih karena kita mencari kenapa datanya bisa beda gitu nah artinya apa artinya jangan dibuang tapi mungkin apa mungkin dimasukkan dalam model tapi kalau modelnya jadi kacau mungkin dalam tanda kutip tidak kita buang tapi kita bangunkan model tersendiri gitu gitu iya Pak kalau misal datanya yang kita dapatkan nanti terlalu homogen untuk bisa mewakili seperti apa ya Pak artinya gini data homogen itu bisa jadi karena populasinya memang homogen ya kan atau ketika kita ngambil sampelnya yang salah nah kalau data yang kita dapatkan homogen sementara kita yakini bahwa populasinya sebenarnya tidak homogen berarti kita harus mengambil data lagi tidak ada pilihan lain karena berarti data sampel kita berarti tidak merepresentasikan populasi kita sehingga disini kembali lagi ke teori sampling method gitu jadi metode sampel itu biasanya teman-teman seringkali meremehkan gitu ya pokoknya asal dapat terus Anda datakan data diperoleh melalui random sampel gitu ya nah sekarang kalau saya tanya ke Anda semua definisi random itu apa kalau misalnya saya mau mengambil mahasiswa paskasarjana TI sebagai sampel saya saya mau mengambil 10 orang kapan saya bisa mengatakan bahwa saya memilih 10 orangnya tadi itu secara random kira-kira gimana harus mewakili sebaran data semuanya caranya gimana saya lebih ke teknis caranya gimana berarti mahasiswa dari misalkan kalau ada S1 S2 S3 terus nanti dari beberapa angkatan dan beberapa kelas mungkin jadi gak mungkin di kelas yang sama dan juga di misalkan S1 semua atau S2 semua S3 semua kalau itu namanya berarti bukan random definisi random itu apa sih ajak pak ajak nah sekarang cara kita sekarang saya batasi aja mahasiswa S2 TI caranya saya bisa dapat ajak gimana mungkin tidak menertentu pak seperti usia jenis kelamin dan lain itu kita tutup semua informasi itu berarti kan kita tutup semua ya kan karena kalau kita pakai informasi itu berarti nanti kita jadinya stratified atau cluster nah tapi gimana caranya kita merandom atau kapan sampel kita kita katakan random syaratnya random adalah bahwa semua orang orang yang ada di populasi ya kan populasi kita kan mahasiswa S2 TI UGM maka kalau saya mengatakan kita akan melakukan random maka semua orang yang ada di populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih nah artinya apa artinya kalau anda melakukan random samplingnya caranya anda duduk di depan lobby kemudian ada orang lewat anda kasih anda kasih bagaimana dengan mahasiswa TI UGM angkatan lama yang sudah jarang ke kampus kira-kira dia mempunyai probabilitas terpilihnya lebih kecil atau lebih besar dibanding teman-teman yang lain pastinya karena jarang ke kampus maka disitu kita tidak boleh mengatakan kita melakukan secara random tetapi kalau kita mau melakukan secara random apa ya sudah kita punya mahasiswa TI S2 berapa taruhlah ada 50 maka dari 50 itu kemudian kita gulirkan dadu atau gulirkan angka random sampai muncul 10 nah dari 10 nanti kita lihat oh yang kepilih siapa 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 nah itu berarti kita baru menggunakan random sampling gitu bisa dimengerti ya Pak terima kasih oke ada pertanyaan lain kalau tidak ada pertanyaan lain saya saya nanti akan upload yang ini bagian kedua untuk materi hari ini quality of classifier yang part 2 nanti Anda pelajari kemudian kalau ada pertanyaan nanti disampaikan lewat WA pakai google pakai google pakai google classroom pagi google classroom pakai google classroom ya Pak ertanya pak siap ya gitu ya oke pak untuk materi yang minggu sebelumnya belum di upload ya pak belum di upload ya oke nanti saya uploadnya juga tapi kayaknya materi yang minggu sebelumnya itu ada ini ya pak Ada beberapa slide yang tidak ada suaranya ya Jadi mohon maaf ya Kemarin kayaknya pas ngerekam Nggak tahu ada error dengan suaranya Tapi kalau yang ini saya cek Materi yang kemarin Yang apa yang rule base Kemudian materi yang tadi Yang rule base prisma Kemudian sama yang tadi Yang quality classifier Sama yang ke depan saya cek sudah bisa Nanti saya uploadkan semua di Google Classroom Oke ada pertanyaan lagi Mohon izin Pak Andi Untuk yang mahasiswa S3 Apakah juga ujiannya Nanti kita diskusikan di grup WA yang kita Oke, ada pertanyaan Yang lain